Sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirna di Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa pada Rabu 10 Februari 2021. Mereka berunjuk rasa dengan membawa poster yang berisi tulisan yang mewakilkan perasaan mereka. Dilansir oleh Kompas.com, selama berbulan-bulan mereka harus menunggu insentif yang tak kunjung dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Seorang tenaga medis bernama Buala Zendrato menjelaskan sejak Mei 2020 hingga Januari 2021 mereka tak menerima insentif. Saat ditagif pun pihak rumah sakit hanya meminta mereka untuk bersabar. Padahal di sisi lain, para tenaga medis telah menjalankan tugas seperti yang diperintahkan. Mereka bahkan menanggung resiko besar yakni nyawa saat mengurus pasien COVID-19. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. Pirna di Medan, Risma mengatakan insentif yang belum keluar yakni bulan Mei 2020 hingga Desember 2020. Ia juga tak mengetahui apa kendala yang membuat insentif tenaga medis tak segera dibayarkan. Padahal insentif di puskesmas sudah keluar. Para tenaga medis yang kecewa akhirnya berunjuk rasa dengan mengelilingi rumah sakit. Menggunakan alat pelindung diri atau APD, para tenaga medis itu juga membawa sejumlah poster berisi kalimat protes. Persoalan mandeknya insentif itu sebenarnya sudah diketahui oleh anggota DPRD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!